Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di gerbuk rumah Hari ini aku lagi mencari nih rumahnya pebasket sobom Katanya aku lagi ada mau diundang sama beliau Tapi rumahnya dekat sini aku sekalian mau main nih ke rumah beliau Kayaknya sih udah nyampe nih saya udah di depannya Iya emang biasanya gitu Kan kalau yang orang-orang di podcast-podcast biasanya begitu Oh yaudah kita diemain dulu sini ya Sudah kelihatan kan Tager loh Wah Wah Atta mau punya anak lagi Salam Leleng Eh ada orangnya Apa kabar Baru lagi buka Oh lagi buka Ini gue lagi buka Udah subscribe gue Yoi Baru tadi Baru masuk gue subscribe Gak usah lah gak usah Kalau gue gak ngaruh apa-apa Apa kabar sehat ya Aduh Makin mirip bapak lu lu Beneran lu Lagi main ke CD Kalau mirip bapak orang baru Baru ada kalau ngirip bapak Jangan nanti tes DNA ya Nih seks saya dulu ya Gak usah dibahas ya Nih gua lagi liat nih Eh selamat ya Terima kasih Terima kasih oh jadi oh iya turut berduka juga ya turut berduka juga iya terima kasih jadi ini rumah yang katanya viral banget podcast ini enggak 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 dong enggak dong ya itu Deddy Corbusier yang viral kalau ini udah nyanyi Deddy Corbusier kalau ini lebih keramat ya ya lebih keramat aja gitu katanya di dalam situ jadi gue kan gak punya studio jadi rumah gue ini gue manfaatin ya sama lah semua youtuber kan awalnya dari rumah iya semuanya dari rumah lu juga ngerintis waktu itu gue liat di toilet malahan oh garasi garasi cuma main-main sih boleh 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 ya iya iya ini rumah bang denso yang ini apa yang ini nah yang ini salah salah apa salah ini rumah siapa ya ini rumah mas apa bukan tunggu bentar rumah kita yang ini ya oh iya yang ini yang ini ini banyak penonton bayaran ya rapet juga penontonnya ini penonton bayaran iya jadi khusus buat lo hari ini kita datang ke penonton bayaran kasih jingle nyata mereka latihan dulu tuh mereka latihan dulu tuh oh udah latihan iya mahal lah bayarannya seorang 2 juta 2 juta? sebulan? buat 2 tahun ini tempat apa mas? nah oke konten jadi ini nih disini sebenarnya tempat favorit tempat favorit? jadi biasanya kalau gue tiap hari tuh nyariin dia disini doang kalau lo kan punya kantor tuh iya gedung-gedung gitu tuh basecamp-basecamp ya iya gue gak punya jadi gue disini doang jadi gak tau gue ngerasa karena kan duitnya banyak bukan duitnya C.O.L.I.P. ya oh duit iya semenjak saya menikah saya baru tau kalau saya akan miskin iya mau liat saldo saya saya waktu saya kasih liat rapi amat 6 ribu coba-coba coba ya tempat tau udah nambah coba-coba e-phone gue masih satu lagi tuh tar-tar e-phone gue yang dua belas dua belas ini gue serius nih semoga istri gue gak nonton ya akhirnya gue dikaji udah naik udah naik kemarin 6 ribu sekarang 38 ribu kemarin di transferin 4 juta 4 juta itu abis kemana tuinnya? abis buat makan wak makan di lokasi pas syuting ooo jadi gue tuh dikaji ini buat biaya-biaya bulanan banknya aja udah kurang iya kurang iya sih ini betarnya ditutup akun gue biar gak diambil ya iye jadi jadi disini ruang buat gue nongkrong sama ini tim gue mereka disini nongkrong sama gue biasanya nyari-nyari ide jadi gue emang santai cuma gue gak punya space gitu tapi tetangga gak marah gitu tiap hari berisik ada marah udah gue usir jadi tetangga disini kalau marah gue usir dia rumahnya gue beli oh gue siap cepet oh rumahnya gue beli gue jual lagi siap langsung dibeli ya iya jadi kalau dia marah berapa harga rumah? 5 M nah pergi bayarin 5,5 lebih lebih iya kan harus untung dong jadi disini tetangga gue bayi-bayi semua jadi udah ujung sampai ujung udah dibeli nih semua ya tapi udah gue jual ke orang baru yang gak marah-marah jadi semua disini bayi amung aduh kayaknya gue mau kuas letri aja coba kita masuk ke iya iya bener-bener langsung dapat ide loh disini eh ini tolong handphonenya dibuang ya kenapa tuh? jangan terlalu banyak iphone disini gak bagus wuh ini dia rumah pembaskan sombong iya dia pola kata ini pake pola nah itu kan baru mau dipegang udah kebuka nah ini pemiliknya nih perkenalkan Cilingling Assalamualaikum Cilingling ini loh tangan udah dikacu apa kabar? iya kakaknya bosnya? iya tadi tetangga saya ini jadinya? komplen mulu saya nikahin aja iya kan kalau ini saya nikahin jadi kalau ada komplen nikahin lagi? enggak dong oh jangan ya? Kristen pak saya iya gak bisa gak boleh mau login kakaknya jangan dong iya kan jangan dibuat isu ya silahkan masuk kalau ini tuh pake pepeci kemarin nanti saya kayak bapak saya lagi ya oh iya oke silahkan oke silahkan wah enak banget rumahnya nih jadi tempat gue simple banget dia sederhana ruangannya cuma segini dua lantai gitu silahkan silahkan berdiri oh iya berdiri silahkan duduk silahkan diri iya wah ini ruangannya basket banget ya iya ini dikasih orang juga yang mungut mana mungut yang mungut gak ada ya ini penghargaan juga iya ini penghargaan saya cuma satu yang saya simpan soalnya yang bagus-bagus biasanya saya taruh di budak oh soalnya udah fokus jadi youtuber aja sekarang ya enggak soalnya saya tidak ingin sampai saya terlalu sombong gitu oh jadi basketnya udah gak udah ditinggalin enggak oh iya basketnya udah ditinggalin jadi saya bikin konten aja pensiun dong berarti itu udah pensiun saya 2012 udah pensiun oh kenapa-kenapa pensiun karena terlalu jago waktu itu oh gak ada lawan lagi iya berapa kali di luar ini boleh di luar permisi ya ibu bos iya iya dulu waktu itu 6 kali juara 6 kali juara 6 kali jadi pemain terbaik terus ini beneran ini iya beneran tapi kok gak kedeneran oh itu kamu masih masih embryo iya 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 kamu masih embryo itu oh beda generasi umur beliau berapa ibu kalau coba di tempat 60 jangan dong ke jawa iya anda bukan memuji tubuh penting ya 17 17 saya sudah 45 wah iya gak apa-apa saya tambah-tambahin aja iya jadi sama saya bedanya sampai 20 tahun ya iya saya bapamu sebenarnya saya bapamu abis ini kita tes nena ya siapa gitu terima kasih ya si oliv udah temuin ini tapi si oliv lebih suka beliau jadi pebasket apa youtuber kayak sekarang apa aja ya ah kau sukanya aku jadi apa lebih suka lebih suka aku sih suka dia jadi pemain film kenapa gak tau kan banyak kawan mainnya ada cewek-cewek gitu sama tau dia kan agak genit gitu genit kalau itu bukan bukan genit lagi terakhir gue main film jadinya perfect stranger jadi misalnya adegannya peluk aja mas peluk aja cipok ya ya biar lebih bagus kan lebih meresapi karena kan suami istri dalam peran itu kalau suami istri kan cipok-cipok iya udah tapi udah cut kameranya masih lanjut enggak itu saya gak lanjut itu kasus sayang dulu itu kasus sayang dulu iya itu kasus sayang dulu dia tolong kayak gitu dia bilang oh ijin ma ini adegan peluk tapi aku minta cipok ya enggak gue izinnya gak gitu ma ini scriptnya begini ada peluknya aku udah bilang aku gak mau tapi katanya harus kalau enggak kita gak dibayar langsung langsung yang penting dibayarnya itu ya dibayar ambil ya gitu tapi kalau disuruh kayak kising-kising yang adegan sekarang banyak nih seri-seri yang ada adegan-adegannya adegan apa? adegan ranjang adegan ranjang kamu setuju gak mamah? emang ada ada banyak sekarang seri-seri yang adegan ranjang juga ada aduh jadi baru mikir nih tapi bayarannya oke misalnya dibayar 1 miliar 1 miliar yang? untuk 2 episode misalnya 2 episode adegan ranjang adegan ranjang adegan ranjang emang gak mau? mau gak lupa gak 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun oh disini ada koleksi sepatunya katanya nih koleksi sepatu bang denso sebenarnya koleksi sepatu saya gak banyak sampai saya lebih koleksi kucing kucing sebenarnya apa? apa lagi namanya yang di laut yang? putri dugong ini oh dia gak mau gak mau genak ya? udah lah biarnya bro dia lucu loh kalo jalannya dia gak ada dia gak ada sopan santun dia cemol banget jadi gue koleksi sepatu oh lucu sih itu nah sepatu-sepatu gue itu sebenarnya gak banyak tapi banget oh mahal-mahal siap 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 jadi ini sepatu-sepatu basket yang biasa gue pake ini kemarin gue udah suruh buang cuman dia masih disini aja gitu ya kan nah ini ada beberapa yang limited edition kayak ini ini Bruce Lee Bruce Lee Mas Mas Atta ngobrol loh ini Bruce Lee loh mas ini Bruce Lee mas mas Atta kakinya berapa? tiap hari kayak begini ah gitu dah mas Atta kakinya berapa? ukuran kaki 4 4 3 boleh dibawa pulang ini mas udah mas udah mas soalnya disini agak kebanyakan mas 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 bang 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 soalnya udah saya buang kemarin tapi masuk lagi dateng lagi barang baru oh disini berarti disini sepatu lagi? disini sepatu juga nih oh maksudnya maksudnya semuanya mas jadi rumah saya memang kecil tapi penghasilannya besar wow itu penghasilannya istri ya tapi kalo lu mau liat orang kaya itu bukan dari kolam renang tapi kolam ikan akuarium itu bapak punya? gak punya belum kaya soalnya saya tau bapak masih nyewa berarti iya betul bapak harus liat ini akuarium air laut karena kalo orang kaya pak dia tidak akan bisa kredit ini oh karena mahal bukan karena ini harus cash ya ini harus cash jadi lu gak bisa kredit ikannya ikan apa ini? ini ikannya ikan laut coba satu akuarium gini perkirakan harga 200 juta wah salah berapa tuh? salah 80 aja pak ini agak kecil soalnya 80 tapi kayaknya kamu sama dia berarti beda ya hahaha kalo kamu 80 juta udah kaya gitu salah nyundungin diri ya hah salah ya iya penghasilannya gak gak dikit dikit iya nah disini untuk menunjukkan kalo barnya juga ya disini iya selain bar ini bioskop anda harus liat orang kaya itu tv nya besar betul jarak nontonnya dekat hahaha ini gak sakit mata mas itulah makanya kita tidak pernah nyalakan tv ini oh buat yang penting ada aja ya karena kita salah beli sebenarnya hahaha nah disinilah kebodohan kami ya disini juga ada bar kecil nah biasanya tamu nih seneng kesini iya tamu tuh biasanya suka kalo misalnya mereka mereka pengen minum-minum sedikit cairan-cairan yang berdosa ya kan mereka kesini kalo aku ada juga tuh aku kurang suka soalnya lu udah muda udah pernah jadi ini untuk? jadi ini untuk tamu semua jadi kalo tamu daten biasa dia bilang eh gue mau coba ini dong silahkan gitu baik ya semua tamu baik gitu sharing 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 gitu lah pokoknya biar tamunya nyaman gitu oke nah kalo ruang itunya di belakang mau kemana lo? ke atas lo oh ke atas lo oke di atas ada apa nih? gue suka olahraga olahraga jadi di atas tuh harusnya kamar harusnya? nggak ada nggak ada, jadi? olahraga nasaran deh eh? gym gym ini jadwal sekolah siapa nih? ah ini jadwal anak-anak ini ini semua produk-produk ya nah tadinya ini kamar tapi? tapi karena gue suka olahraga jadi gue ganti dia oke jadi ini jadi ruang olahraga coba lampu nyalakan dulu biar agak terang ya nah jadi ini ruang olahraga disini gue biasanya mau habiskan waktu jadi kalo gue tuh tidur jam 10 malam 10 malam 10 malam? pagi jam setengah 7 udah bangun pagi setengah 7 udah bangun jam 7 gue nyantai dulu jam sampai jam 7 gue nyantai jam 7 gue mulai start olahraga disini sampai jam 8 oke jadi satu minggu berapa kali nge-gym? satu minggu gue nge-gym itu karena sekarang gue ada lagi mau produksi film karena gue jadi petinju ini beneran ya? bener nanti kamu harus nonton oke siap ini film keren banget cerita tentang legenda petinju indonesia yang jaman kita belum ada oh bukan di situ bukan di situ di bawahnya bujutnya lagi ya? oh bujutnya lagi gitu berarti dalam satu minggu kalo rata-rata dimakan ini gimana? bisa karena gue nurunin berat badan tadinya berat badan gue 88 sekarang dalam satu bulan itu sekarang udah 77 oh udah ketambah dulu 73 itu kan kotak-kotak coba coba kita ambil ya sekarang ya oke atap set 45 ini yaudah kita lanjut ke ini kan ada tempat podcast fenomenal di bawah iya kita turun ke bawah ya rumah gue itu banyak sekali ruangan-ruangan yang tersembunyi oke nah disinilah tempat gue podcast nih oh dan lu harus duduk disini suatu hari nanti bener-bener karena banyak pertanyaan netizen yang harus gue jawab iya-iya siap-siap nah disinilah yang dinamakan podcast keramat sama netizen oke jadi katanya kalo orang udah duduk disini harus jujur katanya kalo boong kalo boong dia gak terpilih pas kampanye biasanya hahaha iya dapur dia nyambung sama dapur sebenarnya ini bukan studio ini emang tempat makan gue terus disini dapur emang gue suka nongkrong nah biasanya banyak banget nih play button-nya kita taruh-taruh di sebarang tempat oh jadi ini cuma yang silver silver bapak udah punya yang apa yang silver ada juga ada punya ya ada punya belum punya yang gold pak ya ada juga sih lumayan lah lumayan lah kayaknya bisa jadi youtuber orangnya iya jadi disini dapur ya nah disini ada ruangan rahasia lagi nih ada lagi ada banyak udah bilang ruangan rahasia saya banyak ya ini sebenernya rumah ini berapa ribu meter jadi gue tuh main di layout oh emang layoutnya kayak sempit padahal luas luas jadi kayak manusia kita gak bisa judge keliatannya biasa saja hatinya besar oh ya jadi disini ini kita gak bisa masuk karena ini ke ruang gaib gaib? wah ada ruang gaibnya juga? ada jadi fisiknya harus tinggal ruangnya masuk nah yang ini aja yang kita bisa masuk ini kayaknya apa ya? oh ini ruang pembantu iya jadi disini kamar pembantu gue jadi simple gue bikin dua ini ini dan biasanya barang-barang itu kita taruh disini ya oh numpang disini juga? iya piala-piala semua kita taruh disini asian juga ya mbaknya disini supaya mbaknya termotivasi oh jadi mbak gue kalo bangun tidur dia duduk disini dia ngeliatin piala-piala gue hahaha wah saya harus menjadi actor terbaik saya harus jadi youtuber terbaik saya harus jadi jury terbaik saya harus jadi jurid terbaik saya harus jadi content creator terbaik oke saya siap bekerja gitu jadi silahkan duduk mungkin mas Atta bisa mencicipi rasanya duduk disini soalnya gue belum ke tempat lo ya belum belum nanti gue kesananya boleh dong yang apa? Atta Podcast ya? Niltalk kalo Atta Podcast soalnya aku tuh channelnya yang sekarang udah nyisirain ke ini nih bapak ini channel lo banyak ya? iya ada berapa channel youtube sih? channel youtube nya sekarang lumayan sih ada 6 lu ada 7 channel youtube? lu sendiri? lebih-lebih katanya ada 7 channel youtube? 10 biar banyak karena dulu awalnya kan pengennya kayak bikin konten itu semua satu kalo sekarang kan kayak aku kan kayak udah lebih dari 10 tahun tuh bikin konten iya udah ada boringnya kan jadi aku tuh udah kayak yaudah kalo ini kreatifnya ini kreatifnya ini jadi lebih kayak berjalan industri kayak di tv aja gitu lu gak bosan-bosan bikin youtube dari lu? sekarang udah bosan jadi udah biarin tim aja kalo dulu kan kayak aku sendiri yang thumbnailnya judul semua sendiri dulu awal ya? kalo dulu script segala macet kalo sekarang ya let it go aja lah kalo aku masih gitu terus kan aku punya anak bro sekarang aku harus balang pagi harus ikut ngejagain anakku malem anakku juga mau ditirin sama aku siang aku harus ngurusin kerjaan kantor kalo dari youtube doang ngidupin 200 karyawan mah gak bisa iya ini harus ini pekerja keras Ata ini ya? bisnis-bisnisnya kira-kira lu sama Rans kayaan siapa? enggak lah kita paling bawah lu paling bawah ya? udah paling kalo lu paling bawah apa kabar baimwong loh? iya kasian loh bikin konten bikin konten ha? aku ada kesini boleh gak ya? jangan di edit ya? ada iya nah ini kan kalo baimwong apa kabar apalagi gua? gua kan masih di bawahnya lagi iya masih bisa masih bisa oh ada pembelaan terus ya? ada iya tapi biasanya katanya kalo host-host podcast tuh yang udah sering podcast tuh ada aja gitu loh iya lah harus gitu berarti ntar saya disini nih ya? lu disini ya? kalo ada istri dimana? istri lu disini juga nanti? disini? istri bro ikut gak? dia disini juga keluarga kita nanti semua disini terimakasih ya bro terimakasih banyak terimakasih banyak iya ini awal mulanya gua tuh merintis dari rumah ini konon kabarnya rumah ini sudah diliat banyak sekali orang-orang yang ahli supranatural udah pada kesini banyak nih makhluk-makhluk bukan lebih ke Feng Shui nya oke jadi katanya rumah ini memiliki Feng Shui yang baik bener sih kalo itu aku dari matahari kita ketemu air dari air kita ketemu dengan kayu 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 kita ketemu badu kita ketemu setan sih ketemu setan iya gitu lah ha? tanah rumput tanah ya sama kucing ya nah ini nah ini nanti rumah barunya aku mau main dong kita oh iya boleh ah jangan bahas itulah nanti lu keliatan gak lebih kaya dari gua loh kalo lu lihat rumah itu iya 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 kok katanya ini 5.000 meter ya katanya waduh pandang kuda multi 5.000 meter kita beli 4.000 kita kasih orang 1.000 lebih kita jadi kita ambil cuma 1.250 meter an wah sisanya kita kasih orang keren keren oh itu kalo orang kaya katanya panahnya 50.100 juta oh 500 rupiah dia perbaca disitu iya soalnya kuburan tadi kuburan kayaknya iya iya kuburan kucing pak iya 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 gitu lah nantilah kalo ada waktu pas udah selesai ya siap kan lu juga lagi bangun kan iya tapi kan lu kan gede banget lu juga gede lah amin 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 gua doain cepat selesai rejepinya juga ada ya amin 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 ini udah dibangun dari tahun kemarin baru mau setahun mau setahun lu udah 2 tahun ya 2 tahun bulan 8 jadi iya semoga lancar ya iya mungkin rezekinya anak yang sekarang iya iya semoga jadi deh amin terimakasih ya bro Ci Oli thank you ya udah mau main take care semua pokoknya kita doain terbaik buat keluarga Ci Oli biar dapat omongan amin amin mohon doanya ya omongnya program aja bro kan ada kemarin kita udah program bayi tabung oh bayi tabung ya iya oh tapi masih belum jalan oh mohon doanya aja mungkin kita mau program yang lain kali ya apa tuh program hahaha gak usah dong jangan lucu terus ya oke terimakasih banyak thank you bye 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 Terima kasih.